Intro Masih di hot room, pandemi belum selesai, perekonomian masih sangat kurang baik. Pak Jokowi baru menjabat baru dua tahun sebagai presiden, akan tetapi sudah buru-buru para relawan untuk mencalonkan kadernya. Nah, apakah ini menunjukkan kehebatan elektabilitas? Untuk itu kita akan lihat dulu grafis elektabilitas dari calon presiden berikut ini. Pak Ganjar, oh paling tinggi, Prabowo, Anis, Ridwal Kamil, Kopipah 2,8 persen. Mana Cahimin? Oh 1,3 persen, ini hasil surpaya dari Bapak ya? Hah? Ini benar gak ini? Gak marah nanti dari? Katanya tadi udah lumayan bagus dibanding beberapa lembaga survei lain. Jadi ini dari survei dari... Ya ini yang harus dimengerti gini Bang Hotpan. Carta politika? Betul, yang harus dimengerti Bang Hotpan bahwa survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang Anda pilih pada saat 2024 nanti. Karena survei tidak bisa mem-forecast. Survei itu snapshot. Apabila pemilu hari ini diadakan, mana yang Bapak, Ibu, Saudara pilih? Saya mau tanya, Anda dalam bikin survei ini gimana caranya per daerahnya? Ini survei nasional. Dengan sistem multisage random sampling sudah pasti proporsional mewakili jumlah penduduk masing-masing di tiap daerah. Bukan pesanan ini, bukan ya? Enggak lah. Kalau begitu... Kalau pesanan bakmi itu. Pak Maman, Anda tadi begitu pede, sudah buru-buru mencalonkan saya menjadi capres. Kok di sini paling buntut 1,3 persen? Urutan ke-13 ya? Iya Pak ya? Lumayan ya. Ya? Urutan ke-13? Kalau tidak salah, urutan ke-13. Ada yang di bawah 1 persen, tapi kalau di antara tiga nama ini memang papan bawah termasuk. Gimana tadi Pak Maman? Yang pertama saya mengapresiasi, masukkan yang konstruktif dari Mas Toto dan teman-teman di lembaga survei. Bahwa Caimin memang dari si survei capres itu belum signifikan. Tapi masih ada waktu 2 tahun setengah. Tetapi kalau lihat partenya, PKB, itu merangkat naik dan beberapa lembaga survei, PKB ditempatkan di tiga besar setelah PDIP dan Gerindra. Jadi Pak Maman, dengan waktu yang masih ada 3 tahun lagi, apa usaha yang Anda lakukan agar jangan di nomor paling buntut di nomor 13? Caimin. Ya, kita tahu bahwa kalau dari linear professional, kita tahu bahwa semakin lama kita memasarkan calon kita, semakin ada kesempatan kita untuk membuat calon kita itu menjadi salah satu pimpinan nasional. Teknik pemasaran korporasi berlaku juga, Pak Maman. Ya, tetapi memang politik ini dinamis dan penuh kejutan. Bahkan nanti mungkin ada orang yang tidak ada di survei ini, tiba-tiba main di tikungan dan bisa jadi. Nah itulah yang sebenarnya, kalau kita ingin menginginkan bahwa pemimpin kita, ketua umum kita itu menjadi semacam pendongkrak gerakan dari seluruh konsolidasi struktural dan kadar-kadar. Sehingga kalau orang nanya PKB itu apa, dia akan jawab, oh Caimin, Caimin itu PKB. Kenapa menonjolkan pemasaran ketumnya, tapi bukan atas memasarkan contoh-contoh bungkrit perbuatannya, inspirasinya. Karena sepertinya dalam belakangan ini, Caimin enggak ada yang nyata dia punya. Nah itu yang sebenarnya kurang terbaca, Bang Hotman. Kita tahu bahwa kita, Caimin terus menekankan hari ini misalnya, semua fokus kepada penanganan COVID-19. Termasuk percepatan vaksin. Kita menjadikan seluruh basis-basis PKB menjadi kader-kader terdepan bagaimana vaksinasi itu berlangsung. Kita pun yang mengkritisi agak VCR ketika kita naik pesawat itu dihapuskan. Atau dalam bahasa Noel adalah paling tidak jangan sampai jadi negara rente, di mana tiba-tiba orang VCR sampai 900 ribu, dan tiba-tiba presidennya bilang 300, menterinya masih tetap segitu. Jadi itu apa Pak? Jadi menurut Bapak 3 tahun lagi masih ada waktulah? Sangat panjang waktunya, dan kita tidak tahu nanti siapa yang muncul. Mungkin yang hari ini muncul justru hilang juga karena kecapean. Pak Pahri, kalau Bapak harus memilih dari semua capres ini, Bapak menjagokan siapa? Jadi saya semakin melihat kegalauan ini di antara tim sukses ini. Itu sebabnya dari awal saya membaca ada soal lain ini sebenarnya. Saya menjawab dulu pertanyaan, siapa yang akan Bapak jagokan? Kan Bapak kan belum bisa ikut. Saya bisa bilang yang muncul ini yang paling galau. Sebenarnya, yang muncul ini sebenarnya paling galau. Semuanya galau? Karena tidak jelas ini kan. Ya apa namanya, jalurnya bagaimana sih orang itu menjadi calon itu? Bagaimana sih nanti dia bisa di dua yang terakhir, yang dua terakhir itu dalam dua presiden pemilu terakhir itu semakin ditentukan oleh elit politik. Nah sekarang kalau teman-teman ini mau bergabung dengan kita, maka yang kita perjuangkan adalah bagaimana supaya jalur mereka untuk mencalonkan kandidatnya itu semakin dibuka. Galau dari partai Bapak, partai Bapak gimana? Kalau kita menginginkan, kalau gini Pak ya, kalau kami kan membaca kemauan konstitusi. Kalau kita membaca undang-undang dasar, jelas bahwa konstitusi kita itu menghendaki pada puteran pertama itu calonnya banyak. Sehingga kita bisa tahu ada orang dari Papua, ada orang dari Aceh. Tapi Bapak belum jawab pertanyaannya. Kalau ditanya dari begitu banyak nama, sudah ada nggak kader Bapak? Atau memang Bapak mau pilih Hocman Paris saja? Aku juga terkenal. Ya saya juga terkenal Bapak Osman. Kita ini kan, apa namanya kan, belum vulgar aja. Karena kebetulan pendukung kita nggak galau, penuh dengan kepastian begitu. Nah kita selesaikan dulu soal kegalauan ini, baru kita taruh. Ibarat masuk ruangan, Pak Gajar sama Pak Anies pintunya masih tertutup ya? Sayang Pak Hocman, saya membayangkan capres-capres ini nanti akan berdebat di Uncen, di Papua sana, di Syakuala, di Aceh sana, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Bali. Berdebat dengan mahasiswa, dia keliling Indonesia. Menjelaskan visinya tentang Indonesia, mau kemana kita? Cuman ini nggak. Di ayak-ayak-ayak-ayak-ayak, di ujung tiba-tiba terpental. Hilang begitu saja. Kan sayang sekali orang-orang ini, hanya digini-ginikan, jadi apa namanya, festival, jadi sesuatu yang nggak jelas. Jadi kalau menurut saya, ini tim sukses, mari kita gabung. Jadi yang galau tim sukses atau kadernya? Dua-duanya kayaknya sih, dua-duanya. Karena nggak ada kepastian. Siapa yang pasti sekarang coba? Coba. PDIP sendiri mohon maaf ya. Saya kasih contoh nih, Caimin misalnya nih paling nyata, di urutan paling bawah nih. Yang galau Caimin atau beliau? Ya pasti Caimin juga menghadapi masalah, karena nggak diberi kepastian. Coba kalau misalnya, apa namanya, 0% misalnya, seperti kemauan konstitusi. Caimin pasti berantem, pasti bekelahi dia. Dengan? Pasti karena dia punya partai. Ya. Pemilik partai bisa mengatakan, saya akan maju. Karena hanya partainya yang mencalonkan dia. Tetapi karena Caimin memerlukan 20%, dia memerlukan partai lain, juga galau dianya. Kadang nggak jelas juga. Jadi kita, Pak Lau deh. Ah gitu. Katanya kamu galau. Sama sekali tidak galau. Justru itu membuktikan ketidakberhasilan Bang Fahri Hamzah ketika duduk di Dewan. Ketidak berhasilan. Bang Fahri ketika duduk di Dewan, tidak mampu memperjuangkan agar PT Presiden Tresol itu 0% sampai 20% sekarang. Kenapa kami deklarasi saat ini? Karena sangat paham itu. Sangat paham itu bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden itu pada akhirnya akan ditentukan oleh elit-elit politik. Tapi saya percaya dengan rasionalitas dan politik. Ya itu jangan pasrah gitu dong. Jangan pasrah. Kasian juga. Sangat tidak pasrah. Saya percaya dengan rasionalitas para elit ketika menentukan itu pada akhirnya merujuk juga hasil-hasil survei. Pintunya aja belum ada, partainya belum ada. Ya, sangat tepat itu. Tapi ketika mereka menentukan pintu, para elit itu kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahkan kemarin kita mau lihat ya, ketika penentuan Pak Jokowi dengan Kei Ma'ruf itu bukan di hari terakhir, di menit, di jam terakhir. Dengan melihat apa pertimbangannya? Bahwa tidak pengaruh siapapun wakilnya. Karena elektabilitas Pak Jokowi begitu tinggi, tidak pengaruh. Maka yang kita sedorkan hari ini adalah bagaimana mendorong supaya Pak Anies punya elektabilitas tinggi, punya popularitas tinggi, yang pada gilirannya nanti akan mendorong pimpinan partai, elit partai mempertimbangkan itu. Ini seperti berjudi aja ini Pak Hotman. Berjudi sebenarnya semua ini, karena gak ada prosedurnya, gak ada mekanismenya. Mereka berharap-harap seolah-olah dengan elektabilitas yang tinggi mereka akan dipilih. Pengalaman seperti itu. Karena kalau ditarungkan dua orang dan Anda sudah keluar gelanggang, maka tidak ada gunanya elektabilitas Anda. Anda tetap elektabilitas tinggi sebagai capres. Tapi kalau Anda gak dapat tiket, kan ngapain? Pintunya gak ada. Pintunya gak ada, Anda mau dicoblos gak ada dalam kartu suara. Lebih konkret, sampai hari ini Pak Anies belum punya pintu, Pak partainya. Semua belum jelas. Oh semua belum jelas. PDIP saja partai terbesar, itu juga belum jelas. Ini kan pernyataan Fahri Amzah ini sebetulnya dasarnya karena cara berpikirnya sangat pesimis. Kita mendukung ganjar itu dengan semangat yang luar biasa. Kalau ditanya apa partainya, PDIP udah ada. Kemudian PDIP dengan Ketua Umumnya Megawati, beliau sosok yang rasional secara politik. Gak mungkin Ketua Umum PDIP mendorong kader yang kereta mogok. Gini, hari ini kan trennya, trennya adalah kepala daerah, bukan seperti kayak dulu-dulu yang lalu-lalu itu. Ketua Umum otomatis bisa menjadi calon presiden atau pejabat setingkat menteri udah pasti jadi presiden. Seari ini trennya itu gubernur atau kepala-kepala daerah yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Nah kita melihatnya, Mas Ganjar sosok yang bisa dilihat dan dirasakan kenapa kami coba mendukung Mas Ganjar dalam hal itu. Jadi tidak ada kegalauan lagi kita, kita punya semangat dan optimisme. Jadi saya cuma ingin menyanggah apa yang disampaikan Bung Fahri. Tapi ingat, gagasan soal tentang presiden dari luar dari Jawa itu penting untuk didiskusikan. Oke, kita cerah dulu, ada satu topik yang sangat perlu dibahas. Apakah Pak Ganjar itu sudah dapat lampu hijau nggak dari pimpinan PDP? Oke, kita akan bahasnya sudah jadah berikut ini. Tetap di Hot Room. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.